Halo para petualang, balik lagi bareng gue Yoru disini di channel Yoru Time Pass Oke jadi di video kali ini gue bakal memenuhi requestan salah satu dari kalian Yang untuk yang minta itu dibuatin video tentang What the hell Ya jadi disini gue bakalan menuhi salah satu requestan kalian Yaitu tentang apa ya disuruh bikin video tentang 3 buah iblis yang paling worth it untuk dibeli permanent Jadi ya kayak apa ya Kayak kalian pengen ngebeli buah iblis ya kan misalnya Misalnya kalian pengen beli buah iblis permanent pake robux Disinilah Nah disitu pasti kalian bingung kan apa yang pengen kalian beli Nah disini gue bakalan ngerekomendasiin 3 buah iblis yang wajib banget kalian beli kalo pake robux oke Ini pendapat gue pribadi Kalo ada pendapat kalian sendiri ya silahkan ditulis di kolom komentar ya Karena 3 buah iblis ini menurut gue udah paling bagus kalo dibeli pake robux Dan juga gue juga pengen beli ya nying Jadi ya ini persiapan gue aja sih sebenernya Untuk milih salah 3 dari buah iblis yang bakalan Gue ini Gue beli permanent Ya walaupun pasti 1 doang sih Nggak sampe 3-3 nya Oke Yah karena gue lagi di kapal Tanpa banyak basa-basi Kita langsung aja masuk ke inti video ini sih Tapi sebelum itu Intro dulu Oke cuy gue mau ke ini dulu ya floating turtle Karena gue pengen gacha ya Sebelum mulai kita tes ke hokian dulu Karena ini masih subuh ya kan Kali gitu gue sangat hoki dan bisa mendapatkan buah leopard Oke mari kita tes seberapa hoki Seberapa hoki nya diri gue Oke coy Kita bakalan menggunakan ini ya Teori Instinct 3 kali Oke kita Random fruit Oke kita bakalan menggunakan instinct 3 kali Satu Dua Tiga Nah udah Terus Kita langsung buy Bismillahirrahmanirrahim Semoga dapet dog Ataupun Semacamnya lah ya Yang mythical Jangan sampai uncommon Atau Buah sampah Oke Ini adalah penentuannya Lumayan cuy Bangsul Oke cuy Karena disini gue gak tau pengen Phoenix yang gak tau pengen gue apain Jadi ini mungkin gue bakalan trade ya subuh-subuh Waduh Ini ada orang gak yang mau Anjir Oke Jadi kita langsung masuk aja ke buah yang pertama cuy Kita langsung buka shop aja open Ya Buah pertama yang menurut gue worth it banget buat dibeli Yaitu Adalah Buah portal Ini yang ketiga ya Dari urutan ketiga dulu Nah Menurut gue yang nomor tiga Itu wajib banget kalian beli portal Untuk gue sendiri ya Kenapa portal? Pertama ya Ini gue sebutin alasannya Pertama Portal gampang banget buat kombo Oke Yang kedua Portal bisa teleport kemana-mana aja Jadi intinya Kalian gunain portal ini Buat teleport Dari pulau ke pulau cuy Karena emang kegunaan portal sendiri Emang buat teleport Sebenernya Kombo juga bisa sih Nah Nah yang gue saranin buat beli portal ya Karena ini buah bisa teleport kemana-mana gitu Jadi enak gitu Terlebih lagi ini kalo buat kombo Ini ajib banget cuy Gue pernah bikin kombo pake ini ya Pake buah portal Dan itu lumayan enak ya Lumayan enak sebenernya Kalo buat di android Gue sendiri sampe hafal kombonya ya Dan Apa ya Harga dari portal ini sendiri itu Ada di kisaran 2 ribu robu Sanying What the fuck Helena Ini sepertinya Apalagi gue sangat pusing ya Untuk memikirkannya Oke Jadi portal ini Tugasnya sendiri ya Karena ini Buah permanen Dan bisa di Non aktifkan Dan bisa diaktifkan Jadi kalo fungsinya Buah permanen Ketika kalian pake buah dragon Misalnya nih Dragon kalian bisa makan dragon Kalian pengen pake portal lagi Nah Kalian tinggal pake Aja cuy Disini kayak equip Kalo misalnya udah kepake Itu kayak ini ya Ada tulisan tuh Equip Dan inilah Pokoknya jadi Tinggal dipake aja gitu Gampang cuy Jadi kalian Gak perlu pusing Teleport kesana Kemari dengan Naik perahu ya Kecuali kalo kalian mau hunting Seabis Karena emang kegunaan portal sendiri Begitu cuy Ya Di nomor 3 ada portal Dan langsung masuk ke nomor 2 Nomor 2 yang paling worth it Menurut gue Ini adalah salah satu buah Yang paling worth it Kalo kalian beli Buat apa aja cuy Buat han SB bisa Buat Farming bisa Buat PVP bisa Dan semacamnya Anjir lah GG Gaming Ya itu buah ini cuy Kita buka shop Open Dan Ya Itu Budha Dengan Apa ya Kalo kalian beli Dengan Robux itu Seharga 1650 Wow Lumayan sih sebenernya Dan ini termasuk worth it cuy Oke Jadi disini gue Tampar lagi Jadi disini gue kasih alasannya Pertama Budha itu enak Buat apa aja Kedua Blux root ini Itu masih di tahapan Kayak masih bisa update Terus 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 Dan seterusnya Karena game ini Emang masih hidup Dan masih bisa update terus Dan di setiap update Itu biasanya Naik level Ya Kalo gak 50 Ya 100 Jadi Budha ini Menurut gue wajib banget cuy Apalagi Kalo kalah Kalo kalah Kalo kayak kalian Yang lagi nge-trial Ya kan Contoh trial yang Harus ngegunain Budha tuh Trial human Trial goal Ya itu ya Harus ngegunain Budha banget Terus buat kalian yang masih Di tahapan farming Ya kan Misalnya ada update lagi Dan levelnya bisa naik Budha cocok banget cuy Karena pasif dari Budha itu Emang Gak ada obat ya Dimana Setiap ada NPC Atau musuh yang di jarak 2 meter Atau di lingkaran Awakening kalian Itu Ya gak awakening Juga bisa sih Itu bakalan kena cuy Jadi bakalan kena Damage Basic attack Dari kalian Dan ingat Kalo kalian main Budha Dan cuman buat farming Menurut gue Itu kalian bisa pake Melee defense sama sword Tapi kalo buat Gue sendiri Itu bakalan pake Melee defense sama block sword Kenapa? Karena ya Gue masterin pake pukulan Juga bisa Ya menurut gue Budha itu adalah Salah satu buah yang paling cocok Kalo dibeli Pake robux Jujur aja ya Ini pendapat pribadi gue sendiri Gue kalo punya robux Gue pengen beli Budha permanen Sama portal permanen Nah ini dua buah Ini wajib banget Menurut gue Kalo buat beli Apa ya Kalo buat dibeli robux Kenapa? Budha buat farming Terus Apa sih namanya? Portal buat jalan-jalan Itu adalah kombinasi yang sangat tidak bisa dipisahkan Pokoknya ini sangat lezat dan bergizi cuy Wah pokoknya parah dah Oke Jadi karena nomor dua itu ditempatin sama Budha Kita lanjut masuk ke nomor ti Ke nomor satu ya Ke nomor satu Nah Di nomor satu itu ada main fruit kalian Ya sorry banget ya Ini gue gak bisa masukin secara spesifikasi Atau pendapat pribadi gue sendiri disini Tapi menurut gue ya Di nomor satu Itu main fruit kalian ya Terserah ya Yang gue maksud main fruit disini itu Kayak misalnya disini kan gue main fruitnya ini ya Gue waktu itu tuh Sempet bilang cuy Kalo gue itu lagi ganti-ganti buah ya kan Pasti kalian tau lah ya Kalo dulu tuh gue sering banget ganti-ganti buah dari flame Loh pokoknya buahnya sering banget gue ganti Nah sekarang gue udah demu main fruit Atau buah yang paling cocok sama gue Yaitu dragon Ini yang disebut main fruit cuy Jadi ya fruit utama kalian itu apa Kalian bisa beli Apa ya Pake Robux Kalo itu main fruit kalian Contoh ya disini Gue pake dragon Ya gue lah Ya gue beli dragon lah Kalo misalnya lu pake leopard Ya lu bisa beli pake leopard Kalo lu pake dog Ya lu bisa beli dog Kalo lu pake magma Lu bisa pake magma Ini menurut gue sendiri ya Tapi kalo misalnya menurut kalian beda Ya udah gitu Karena main fruit ini utama cuy Karena bisa buat pvp contohnya Nah jadi mungkin dari kalian Ada beberapa yang sadar ya Bahwa soalnya portal itu buat teleport Terus Apa sih namanya Buddha itu buat farming Dan main fruit kalian itu buat pvp Jadi semuanya ini yang gue sebutin Itu ada fungsinya masing-masing cuy Oke Ya jadi kayak Kalo portal buat travel Yang jalan-jalan gitu Ya kan fungsi banget tuh anjir Terus mudah kalo ada update Dan baru bisa farming Dan kalo buat pvp Bisa pake main fruit kalian Ini Main fruit itu bebas ya cuy Kalo kalian cocok pake buah apa Silahkan dibeli aja gitu Tapi gue saranin Kalo kalian belum cocok Pake buah apapun Kayak gue dulu Yang masih bingung mau beli buah apa Jangan dibeli dulu cuy Main fruitnya Kalian bisa beli portal Ataupun Buddha dulu gitu Ya Ya mungkin sekian untuk episode kali ini ya Karena gue udah pengen Trade ini Phoenix Anjir gak apa-apa lah Pake apa aja gitu Magma juga gak apa-apa Anjir Oke guys Mungkin sekian untuk episode kali ini Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk di klik like Share, comment, dan subscribe Ya Makasih banget ya Oh iya by the way Pengumuman giveaway itu Bakalan diumumin 2 hari setelah video ini upload Oke Jadi stay tune aja Oh iya by the way Apa sih namanya Givewaynya itu bakalan diadain Live streaming ya Maksudnya itu loh Apa sih namanya Apa sih Ah goblok Pengumumannya bakalan diadain Setelah pas live streaming gitu aja Jadi jangan lupa untuk ditonton Oke Ya Sampai jumpa di next episode Goodbye Dadah Assalamualaikum cuy Sampai jumpa di video selanjutnya